Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau semuanya apa kabar bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel NowCode di video kali ini kita akan belajar cara install Ubuntu di Windows 11 dengan menggunakan VirtualBox oke sebelumnya saya perhatikan terlebih dahulu untuk instalasinya ya dari VirtualBox sampai ke Ubuntu nya untuk perhatikan untuk unduh VirtualBox kalian kunjungi aja VirtualBox kemudian pilih Windows Host nanti kalau kita klik ini langsung terunduh kemudian untuk Ubuntu untuk ASO kunjungi aja ubuntu.com kemudian masuk ke menu produk kemudian Ubuntu OS kemudian pilih Ubuntu Desktop nah disini ada tombol download Ubuntu kalian tinggal klik aja nanti terunduh nah berhubung saya sudah mengunduh keduanya supaya lebih cepat kita akan install terlebih dahulu VirtualBox nya oke kalau ini sudah ada VirtualBox kita double klik atau klik kanan open oke jika muncul control do you want to allow this app to matching to your device pilih yes jangan lupa yes kemudian muncul Oracle VM seperti ini welcome screen ini saya eliminasi terlebih dahulu ya oke kalau sudah pilih next kemudian ini biarkan secara downloadnya seperti ini dan kemudian location nya juga sama disini kemudian kita klik next yes selanjutnya work interface ini process with installation now yes kemudian missing define button card kita pilih yes aja oke ready to install klik tombol install oke tunggu sampai selesai ini sebentar kok oke ini langsung muncul di desktop ya misalnya untuk shortcut nya kemudian Oracle virtual box install is complete langsung saja kita cek list ya untuk langsung dimulai finish tunggu oke ini Oracle nya sudah selesai di install selanjutnya kita akan apa membuat virtual machine nya terlebih dahulu ya sebelum kita menginstall Ubuntu nya oke kita klik tombol new kemudian kita masukkan Ubuntu oke kemudian untuk posisi folder lokasi menyimpan virtual machine nya silahkan bisa diubah kalau saya biarkan aja dulu kemudian untuk isomx berhubung sudah saya unduh saya pilih ya ini drop down kemudian order kemudian cari lokasi iso yang sudah di download kalau misalnya masih di folder download silahkan ke folder download berhubung saya sudah memindahkannya saya cari terlebih dahulu ini ada disini kemudian Ubuntu oke kalau sudah ini akan terlihat karena sudah detectsi iso nya selanjutnya pilih next jika muncul ini langsung next aja kemudian untuk base memory saya tambahkan jadi 4GB kalau kalian hanya 4GB disarankan pakai yang bukan Ubuntu untuk latihannya tapi bisa pakai Linux Lite atau Linux Mint tapi banyak kan Linux Lite lumayan kalian RAM nya kalau misalnya hanya 4GB di laptop atau PC kalian bisa gunakan 1GB kalau masalah untuk Linux Lite oke kemudian prosesor saya tambahkan jadi 2 CPU kalau misalnya hanya terdetek 2 CPU kalian ganti aja jenis 1GB oke kemudian kalau misalnya ada ap enable ap oke kalau sudah next kemudian untuk site virtual harddisk nya saya tambahkan jadi 53 kalau sudah next oh iya kalau misalnya kita latihan youtube install itu di Linux nya pilih free allocated supaya ketika full dia akan website nya bertambah secara otomatik oke selanjutnya klik klik next klik oke ini summary nya apa yang sudah kita konfigurasi dari awal ini kalau sudah yakin finish oke tunggu sampai creating virtual machine nya selesai 100% oke ini sudah selesai kemudian diperhatikan untuk network nya biarkan aja secara default kita tidak atur ini langsung dia starting langsung oke kalau muncul ini kita masukkan aja biasanya kalau kita setup dari awal dia akan minta ini kita klik month and attribute oke ini kita meniksi masih oke try install Ubuntu langsung oke ternyata Ubuntu itu yang versi terbaru langsung mendeteksi mesinnya ini virtual box langsung muncul di screen nya oke ini tampilan awal ya untuk Ubuntu karena dia deteksi nya disini sesuai dengan ini oke kalau bisa kita pakai laptop atau PC langsung kalau di PC kita menggunakan wireless kalau koneksi dengan wireless termasuk laptop oke ini langsung next update to person dekarna Ubuntu dekarna person ini oke sedangkan ini skip aja supaya lebih cepat ya skip nanti kalau sudah install baru bisa default installation atau full installation nah kita sekali lagi karena ingin latihan pakai default installation kalau kalian ingin full installation yang ada office tool utility installation yang lain silahkan pakai full installation berhubung yang penting kedepannya kita akan latihan dengan Ubuntu ini pilih default installation oke kemudian other ini kita aktifkan ya install third party software kita butuh graphic download install support for edition media format oke kita aktifkan juga kemudian klik next oke untuk partisi silahkan pilih yang satu aja ya kita enggak manual partisi karena masih pemula untuk pelatihan terlebih dahulu tapi di video playlist saya juga ada playlist di video yang ada di nalakot ada bagian instalasi partition secara manual tapi sini langsung supaya cepat pilih yang pertama RSD and install Ubuntu klik next kemudian ini hasilnya oke selanjutnya klik install oke untuk lokasi biarkan akan terdeksi kemudian next kemudian berikan nama oke kemudian untuk name komputernya saya ganti jadi holcode kemudian fixnamenya untuk username biasanya saya ganti ini oke kalau untuk masukkan password ini kemudian password kompilasi password password yang sama ini tetap diaktifkan required password untuk login ini lemah biarkan saja kehatian kemudian klik next oke pilih tampilan mau like atau drag yang suka hacker pilih dark tapi saya pilih yang like oke kemudian untuk pewarnaan silahkan bisa pakai ganti ini oke saya minta defaultnya aja kemudian klik next oke tunggu proses installing sistemnya ya sampai selesai oke oke disini sudah selesai langsung saja kita restart now oke tunggu oke ini sudah selesai dis remove the install medium depressed ini biasanya kalau kita pakai virtualbox disini ya di device kemudian optical drive kita remove ini berhubung sudah kita langsung enter oke sudah masuk ke nama login kita masuk klik kemudian masukkan password enter oke ini sudah selesai ya instalasi untuk buntunya oke ini kalau ada awal seperti ini ya screen manual seperti ini oke kita mau lanjut untuk connect online account kalau kalian begini gunakan connect account silahkan kalau tidak langsung skip kemudian help improve membuntu saya pilihnya no don't send kemudian next oke double klik tadi oke kalau sudah don't oke selesai disini kalau kalian ingin install sesuatu ini pakai app center disini ya oke ini tampilannya ini kalau cari ini bisa disini klik aja pojok kiri atas kemudian bisa terminal oke kita klik UMI please ini biasanya ada warning ketika install ada update baru kriman newsletter aja karena kita aku akan nanti UMI nah udah selesai oke demikian bagaimana cara install Ubuntu di Windows dengan menggunakan virtualbox semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh